Jembatan Kembar Lilibah Kupang mulai dikerjakan, Pempus gelontorkan Rp72 miliar. Jembatan Kembar Lilibah Kupang mulai dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pempus, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Dimulainya proses pembangunan Jembatan Kembar Lilibah ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan oleh PPK 1, 1 Provinsi NTT dan Pengawas Teknis pada Rabu, 27 September 2023. Penandatangan dokumen pembangunan atau kontrak kerja itu berlangsung di Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT dengan disaksikan oleh Sekda NTT, Cosmas D. Lana, Penjabat Wali Kota Kupang, Fahren Sipe, Punai serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X NTT, Agustinus Junianto, Pembangunan Jembatan yang terletak di ruas Jalan Piet Atalo itu menelan anggaran hingga lebih dari Rp72 miliar, dilansir dari antara Sekda NTT, Cosmas D. Lana menyebut bahwa pembangunan paket Jembatan Duplikasi Lilibah bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas Sekda Cosmas optimistis dengan pembangunan Jembatan Duplikat Lilibah maka perkembangan ekonomi, sosial dan budaya di kota. Kupang akan bertumbuh serta membawa dampak yang luar biasa, karena itu dia berharap pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik dan benar, sementara, pada kesempatan yang sama penjabat wali kota Kupang, Fahren Sipe, Funai menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR melalui BPJN NTT yang telah memulai pembangunan duplikat Jembatan Lilibah itu. Doa masyarakat kota Kupang sudah terjawab dengan dimulainya pembangunan duplikat Jembatan Lilibah yang sudah lama dinantikan, kata Fahren Sipe, Funai, dia. Mengatakan kehadiran duplikat Jembatan Lilibah dapat mengurai kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi pada jam tertentu di daerah Jembatan Lilibah. Adapun jembatan tersebut dibangun pemerintah pusat pada 30 tahun silam, pemkot Kupang, kata dia, akan memberikan dukungan penuh agar proses pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu, dia menyebut para pimpinan perangkat daerah terkait yang bisa memperlancar proses pekerjaan pembangunan tersebut, antara lain dinas PUPR untuk koordinasi terkait kesiapan teknis, dinas perhubungan untuk mengatur rekaya sal lalu lintas, serta Satuan Polisi Pamung Praja untuk mengamankan lokasi serta. Menegakkan perda jika masih ada upaya menghambat pekerjaan duplikat Jembatan Lilibah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!